Selain Gatot Puja Nugroho dan Evi Susanti, tim pengacara Kaligis juga diperiksa sebagai saksi untuk ofisir Kaligis. Salah satu tim pengacara Kaligis, Afrian Bonjol, diperiksa KPK selama kurang lebih 11 jam. Jadi terkait dengan apa namanya, selama saya kerja di Kaligis, ditanyain suasana kantor, terus sistem kerja di Kaligis itu gimana sih, seputar itu lah mengenai hubungan antara Pak Kaligis dengan asistennya. Kalau lebih detailnya, seputar kasusnya? Ya kalau mengenai kasusnya sendiri, tentu saya tidak bisa jelaskan di sini, materi-materi pemeriksaan ya. Cuman tadi ditanya di kantor, selama dikerja di kantor, itu gimana sih hubungan Kaligis dengan asosiatnya, sistem pelaporan di kantor, ya kayak gitu-gitulah.